KPU Kota Jambi secara resmi menetapkan pasangan Fasya Maulana sebagai wali kota dan wakil wali kota Jambi terpilih tahun 2018. Acara yang dilaksanakan di Hotel BW Luxury tersebut dihadiri oleh Partai Pengusung Pasangan Calon, Sekda Kota Jambi Budidaya, Kapol Resta Jambi, para unsur Forkompimda Kota Jambi, serta tamu undangan lainnya. Penetapan disambut tepuk riuh Partai Pengusung Fasya Maulana yang hadir dalam kesempatan tersebut. Dapat pleno penetapan pasangan calon terpilih hanya dihadiri calon wakil wali kota Jambi Maulana, tanpa dihadiri calon wali kota Jambi, Syarif Asya, karena sedang melaksanakan dinas luar kota. Sementara itu pasangan Abdullah Sani ke Mas Al-Farizi tidak hadir. Penetapan KPU mengambil dasar dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tidak ada gugatan untuk Pilkada Kota Jambi tahun 2018. Dengan ditetapkannya pasangan calon wali kota terpilih, WN Arifin juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas kelancaran proses Pilkada Serentak 2018. Wakil wali kota Jambi terpilih dalam penilihan wali kota dan wali kota. KPU nomor 9 tahun 2018 bahwa rapat pleno penetapan calon terpilih bagi daerah yang tidak ada gugatan berangka dilaksanakan paling lama 3 hari setelah diterimanya register perkara dari Mahkamah Konstitusi. Nah kami KPU Kota Jambi melalui surat dari KPU RI menerima daftar register perkara itu tanggal 23 yang kemarin pada pukul 8 malam. Sehingga diupayakan pada hari ini, siang ini bisa dapat selesai. Surat itu dapat diketahui bahwa tidak ada gugatan di KPU Kota Jambi. Bahwa ada proses yang sedang berjalan secara hukum sekarang itu tidak menghalangi proses penetapan pasangan calon. Proses itu adalah proses pidana pemilu yang memiliki jalur tersendiri dan ranah yang berbeda dibandingkan tahapan pleno penetapan calon. Dari Jambi, Ria Agustin Tribrata TV, Salam Tribrata!